Intro Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Pelesiran Asik Kali ini Pelesiran Asik gas tipis-tipis nih ke Ramayana Cibitung Nah di Ramayana Cibitung itu ada wahana baru yaitu Tropicana Waterpark Yang baru Grand Opening pada tanggal 28 Agustus tahun 2024 Kalau kalian mau berkunjung ke sini apabila menggunakan mobil lewat jalan tol Keluar di Exitol Telaga Asih ya Dan untuk lokasinya mudah dicari karena berada di pinggir jalan raya Dan bisa dijangkau dengan kendaraan umum seperti angkot atau transportasi online Dan juga naik KRL kereta ya turun di stasiun Cibitung Tropicana Waterpark Cibitung berada di samping Ramayana Cibitung Dan dulunya itu adalah bekas area parkir dari Ramayana Untuk tarif parkirnya disini per jam ya Oke kita langsung menuju ke Tropicana Waterpark Yang berada di samping Ramayana Cibitung Untuk jam operasionalnya dari Tropicana Waterpark Cibitung Di weekend dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam Dan di weekday dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam Dan ini adalah lobby utama dari Tropicana Waterpark Cibitung Atau ticketing ya Kita beli tiket disini Karena kita datang masih di Grand Opening Jadi tiketnya Rp29.000 Tapi mulai tanggal 31 Agustus 2024 Tiketnya sudah normal Ada 3 jenis tiket disini Ada tiket silver Tiket gold Dan juga tiket platinum Silahkan dipilih sesuai selera kalian ya Tiket sudah dibeli Dan waktunya kita masuk ke dalam waterparknya Dan disini tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar Untuk tiket yang biasa atau silver Di weekday Rp39.000 dan di weekend Rp49.000 Anak-anak dengan tinggi badan di atas 80 cm Sudah bayar tiket masuk ya Dan ini dia suasana di dalam waterpark Tropicana Cibitung Terpantau ramai Di hari Jumat sore hari sekitar pukul 4 sore Tropicana Waterpark mempunyai wahana air seru Seperti kolam arus, kolam semi olimpik, kolam anak Dan ada juga kolam indoor Dan juga ada perosotan atau seluncuran Untuk tempatnya tidak begitu luas Tapi tempatnya cocok banget buat liburan bareng keluarga Ini yang di indoornya Ada di indoor dan ada di outdoor Dan ini adalah kolam pertama Yaitu kolam untuk anak-anak Dengan kedalaman 0,4 meter Di sini ada perosotan dan juga ada ember tumpah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di area dekat kolam juga tersedia banyak tempat duduk ya Dan dilengkapi dengan payung Jadi bisa buat santai nih bagi yang menunggu anak-anaknya sedang berenang Lanjut ke kolam selanjutnya Yaitu kolam seluncuran Bagi yang mau uji adrenalin boleh nih dicoba wahana yang satu ini Terima kasih telah menonton! Bagi yang mau sewa ban di sini tempatnya Tepatnya di bawah seluncuran warna-warni Untuk ban single Rp20.000 dan ban double Rp40.000 Selain sewa ban bisa juga sewa loker Dan saat ini saya berada di atas wahana seluncuran Wow lumayan tinggi juga di seluncurannya Dan ini adalah kolam alat yang menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lanjut lagi menyusuri kolam Di sini sudah banyak petohonan Tapi tetap kalau ke sini siang-siang pasti panas Jadi kalau ke sini mendingan di waktu sore suasananya sudah adem Sampai di kolam selanjutnya yaitu kolam semi olimpik Dengan kedalaman 1,2 meter Dan di area kolam ini juga ada kantin Untuk kolam semi olimpik berada di paling ujung ya Semakin sore semakin ramai dengan pengunjung Dan ini adalah suasana di sekitar kolam semi olimpik Untuk musola, toilet, loker, kolam balita dan ruang P3K dan juga ruang laktasi Tempatnya ada di indoor Dan ini adalah suasana di indoor Di sini ada kolam balita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sampai disini dulu jalan-jalan kita ke tropikan acibitung terima kasih yang sudah menyimak video ini mohon maaf apabila ada informasi yang kurang akurat sampai jumpa lagi wassalamualaikum